Hai nih lihat nih lagi buat pakan fermentasi spektakuler hahaha besar-besaran sekali buat lima ton campurannya ada gandum ada ampas bir anda ampas tahu ada bukti sawit ada jagung kemudian ada ampas kopi dikasih probiotik tidak pakai M4 karena pakai M4 katanya akan berbau anjir jadi pakai SOC probiotik yang dari pabrikan bagus ini luar biasa nih pengalamannya bapak-bapak ini buatnya banyak lagi ini luar biasa Wihih ini dia nih Hai nanti tinggal di mauleng apa Rhea dibalentar baru masukkan ke dalam drum-dram fermentasi itu ya berapa lama Bang mental nya pak Nabikes dua minggu satu bulan tergantung meta kebutuhan pemakaian ya lebih keluar biasa nih luar biasa bagus mantap ini proses molen ya mixer pakan ayam eh pakan bomba jadi setelah fermentasinya sudah jadi ya ini kan kelihatan ya layer by layer-nya kemudian dimasukkan ke dalam mesin molen ini mesin molennya dengan tenaga pakai stop pakai molen supaya dapat homogenitas yang tinggi kira-kira begitu ini molennya listrik listrik itu lebih bagus karena tidak ada bau bensinnya yang bisa menempel pada pakan pakai listrik lebih bagus lebih bersih tidak ada bau bensin atau diesel solar itu kira-kira oke kita lihat ya homogenitasnya homogenitasnya kita lihat ini masih bagus ya walaupun masih ada yang buntur-buntur ini ya misalnya yang menghukum paling masih ada ini harus benar-benar homogen ini masih ada yang bulat-bulat ini harusnya lebih homogen ini masih ada yang bulat-bulat ini kurang bagus ya harus lebih benar-benar lebih homogen ini tinggal dipecat-pecat pakai kaki aja atau pakai tangan ini enggak banyak yang begini dikit yang menggumpal tapi kalau secara umum ini bagus mungkin homogenitas dari berbagai bahan pakan diperimentasi kemudian di mixer oke nah setelah proses mixer ya pakai molen langsung dimasukkan ke dalam tabung fermentasi satu bulan ini dipadatkan lagi nanti dia akan diperimentasi satu bulan seperti itu dalam ini benar-benar kedap ya ada ininya ada segelanya pakai ini segelanya pakai ini benar-benar kedap tidak boleh bocor fermentasinya dan drum ini bagus daripada plastik nah ada bocornya setelah di mixer molen langsung masuk ke dalam drum atau tabung fermentasi selama sebulan saya ulangi lagi satu bulan tapi kalau mendesak misalnya 14 hari mau perlu pakan bisa diambil 14 hari juga boleh pakai makin lama makin bagus ya ada batasnya begitu kira-kira fermentasi pakan domba setelah diaduk layer by layer kemudian di mixer kemudian masuk tabung fermentasi Oke udah penuh nanti diinjek supaya padat kedap udara ini sudah ada probiotiknya atau M4 ya tapi kita nggak pakai M4 nggak pakai M4 buatan sendiri juga bisa nah ini nanti dipadatnya diinjek-injek itu ya supaya dia benar-benar ketat nggak ada udara ini pembuatan proses tahap demi tahap pakan fermentasi untuk domba jangan lupa